Baik kita mencoba untuk ke Sumedang Disana ada Umi Rina Yang akan bertanya melalui whatsapp Kita bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Semoga dokter dan bang Yosa Sehat selalu Tetap istiqamah Afwan ini Umi Rina dari Sumedang Mohon nasihatnya Umi belum vaksin Dokter Oh karena emak Dan belum berani Mohon dari keluarga pun belum mengizinkan Mohon maaf dokter terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bertanya tuh informasi ya Sepertinya Iya Kasih kabar Ya sudah jangan vaksin Iya Tapi kalau saran dokter apa? Vaksin Vaksin saja Vaksin Jadi vaksin itu ngambil wasilah Ngambil wasilah Bahwa Kita hakikatnya gak tahu Dia mohon nasihat Mohon nasihat aja Umi belum vaksin Iya Tapi saya mau motivasi nih Jadi Jadi Ada Memang saudara kita itu Yang beranggapan bahwa Sakit sehat itu takdir Kemudian vaksin juga Itu masih memperdebatkan Efek Efek samping Efek depan Efek belakang Masih memperdebatkan Nah ini Ijinkan Motivasi dari saya adalah Bahwa mencari vaksin itu pun Itu adalah mencari Itu wasilah Wasilah untuk sehat Dan yang menyehatkan ya Allah Maksudnya gitu Karena secara hakikat Vaksin juga Allah yang menciptakan Fungsi vaksin Faedah vaksin Manfaat vaksin Allah yang menciptakan sunatullahnya Semuanya begitu Dan Iya betul Kita gak tahu secara hakikatnya Tetapi paling tidak Kalau kita menduga Sesuatu itu menyehatkan Kita ambil saja Seperti itu Iya Dan itu menjadi suatu Tadi Amal soleh lah Begitu ya Buat kita Jadi Jadi gini Walaupun suatu upaya itu Mungkin faedahnya tidak besar Tetapi tetap Lebih baik Sangat lebih baik Daripada tidak berupaya Sama sekali Seperti itu Atau Atau kaedah yang begini Kalau misalkan Vaksin ada kemudurotan Tapi kalau tidak di vaksin Kemudurotannya lebih besar Maka kita pilih yang Mudurotnya paling kecil Seperti itu Seperti itu